Kita semua pasti kesal dengan kelakuan Bebo yang tidak memperhatikan kita. Katanya kesal. Mio, si kucing tua yang sering kena lemparan koran berkata, Aku punya ide, kita harus beli pelajaran pada Bebo. Dengarkan baik-baik rencanaku, kita harus lakukan ini pada Bebo agar dia sadar dan memperhatikan kita baik-baik. Dongeng Pilihan Orang Tua Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng dari majalah Bebo. Kisahnya tentang raksasa yang punya banyak peliharaan, tapi dia lupa memelihara hewan peliharaannya. Jadi terbengkalai. Yuk kita dengarkan kisah raksasa yang tak peduli. Bebo adalah raksasa yang sangat suka hewan. Ia punya banyak sekali hewan peliharaan di kastilnya yang besar sekali. Hampir di setiap sudut ruangan rumahnya ada akwarium ikan dan berbagai kandang hamster, gelinci, dan hewan lainnya. Sayangnya Bebo kurang perhatian pada hewan-hewan peliharaannya. Iya, raksasa yang kurang perhatian pada apapun. Teman-temannya menjulukinya raksasa yang tak peduli. Karena kurang perhatian, hewan-hewan peliharaan Bebo sering terlantar. Kejadian buruk sering terjadi pada saat Bebo makan. Itu artinya saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Setiap kali duduk di meja, ia akan membuka sehelai surat kabar besar di depannya. Ya, Bebo suka sekali makan sambil membaca koran. Nah, saat membaca koran itu Bebo akan lupa pada sekelilingnya. Tangannya akan meraih apa saja yang ada di atas meja. Sementara matanya tetap membaca surat kabar. Sering sekali, tangannya malah meraih akwarium berbentuk mangkok di meja. Apa yang terjadi? Bebo langsung meneguk air di dalam akwarium. Beberapa tegukan besar. Ikan cupang indah di dalam. Akhirnya, ikut tertelan. Bebo juga sering memanggang roti tanpa melihat ke alat pemanggangnya. Seperti biasa. Matanya tetap di surat kabar yang sedang dibacanya. Akibatnya apa ya? Ia juga sering mendorong potongan roti ke sela-sela lubang di antara jeruji kandang hamster. Ia mengira itu alat pemanggang roti. Aduh, akhirnya saat makan sudah selesai, Bebo melemparkannya ke keranjang sampah. Namun, lemparannya selalu meleset. Bukannya masuk ke keranjang sampah. Gumpalan koran itu malah mengenai kepala Mio kucingnya. Kucingnya itu langsung Mio mengeung terkejut dan kesakitan. Suatu hari, ikan cupang memanggil peri hamster Mio kucing. Dan beberapa hewan lain yang tinggal di kastil itu. Kita semua pasti kesal dengan kelakuan Bebo yang tidak memperhatikan kita. Katanya kesal. Mio, si kucing tua yang sering kena lemparan koran berkata. Aku punya ide. Kita harus beli pelajaran pada Bebo. Bebo, dengarkan baik-baik rencanaku. Kita harus lakukan ini pada Bebo agar dia sadar dan memperhatikan kita baik-baik. Miaw! Kata Mio, si ikan cupang muda yang keluarganya habis ditelan Bebo mendengarkan baik-baik. Dari hamster dan keluarganya juga memperhatikan Mio. Mio, mereka sudah kesal karena sering di saat sedang berolahraga treadmill, Roti Bebo sering menyodok mereka dari belakang sehingga mereka terjatuh. Hewan-hewan lain di ruangan itu juga ikut mendengarkan rencana Mio. Kalian sudah mengerti semua kan? Kata Mio setelah menyampaikan rencananya. Semua hewan berseru-serentak. Mengerti, mengerti. Begitu katanya semangat. Kesokan harinya pada saat jam makan malam, Bebo raksaksa seperti biasa duduk di meja makan. Ia siap melahap hidangan makan malamnya. Ia menyandarkan korannya pada beberapa botol selai dan saus tomat di atas meja. Lalu ia mulai membaca koran. Pelayannya menghidangkan semangkuk sup dan roti panjang berisi sosis dan sayuran. Hmm, nikmat ya. Sambil membaca, Bebo menghidangkan semangkuk sup dan roti panjang berisi sosis dan sayuran. Manjang! Bagaimana menangkuk sup dan roti panjang berisi sosis dan meningkatkan semangkuk sup dan roti panjang?